selamat menikmati di hadapan saya ini adalah salah satu tanaman hias jenis aglonema ya nah jadi tanaman hias ini ya kemarin itu dikasih teman ya karena memang teman ini sudah menyerah lah ya menangani aglonema ini ya akan berikan treatment mudah-mudahan masih bisa diselamatkan kenapa harus diselamatkan nah ini ya teman-teman ya nah coba teman-teman perhatikan ya nah rupanya aglonema ini sedang tidak sehat ya teman-teman ya setelah saya perhatikan ya kenapa aglonema ini daunnya menguning ya rupanya memang terdapat media yang terlalu lembab ya terlalu basah ya sehingga ini menyebabkan aglonema ini menjadi stres ya nah karena memang aglonema ini adalah salah satu jenis tanaman yang tidak terlalu suka dengan media yang becek ya dia suka kelembapan tapi tidak suka terhadap media yang terlalu lembab ya atau bahkan sampai basah becek ya nah karena itu bisa mempengaruhi pertumbuhannya yang nantinya membuat akarnya itu menjadi busuk nah kalau saya melihat ya menurut analisa saya ini salah satu penyebabnya ya kenapa medianya itu terlalu basah dan lembab ya bisa jadi karena pemberian pot yang terlalu besar ya yang tidak sesuai dengan pertumbuhannya ya nah sehingga kalau media potnya itu terlalu besar ya otomatis ketika kita menyiram aglonema ini airnya itu tidak langsung mengalir ya dengan normal ya tetapi dia mengendap ya pada bagian bawah media tanam ini ya nah sehingga disini kita lihat ya semakin saya masukkan jari saya ke bawah sini itu medianya itu semakin basah sekali ya nah bahkan ini ya teman-teman ya basah banget ya nah inilah salah satu analisa saya ya yang membuat akhirnya aglonema ini daunnya itu menjadi menguning ya disebabkan karena medianya yang terlalu basah ya yang bisa jadi membuat akarnya itu menjadi busuk oke langsung saja kita bongkar nah ini ya teman-teman ya deng pot yang besar seperti ini sementara aglonemanya tidak memiliki akar ya nah ini media tanamnya juga sangat lembab ya teman-teman ya bahkan becek teman-teman bisa perhatikan ya nah jadi teman-teman ya kita juga harus hati-hati ya dalam pemberian pot pada tanaman karena kalau itu tidak sesuai ya akhirnya nanti akan berdampak buruk pada tanaman ya nah seperti tanaman aglonema ini ya kita bisa lihat potnya itu terlalu besar tidak sesuai dengan pertumbuhan tanaman aglonema ini ya nah kemudian sementara aglonema ini juga tidak memiliki akar ya nah jadi kalau terlalu besar otomatis medianya itu ketika disiram dia akan lambat proses drainasenya ya proses mengalirnya air dan akan menumpuk pada bagian dasar media tanam nah seperti yang terjadi ini ya rupanya batangnya ya itu busuk ya nah sekarang kita cuci ya teman-teman ya kita cuci dulu ya untuk memastikan akarnya tapi sepertinya masih bisa kita selamatkan ya karena bagian atas ini masih bagus ya dia masih terlihat putih dan segar ya nah sekarang kita potong ya ingat ya di antara ruasnya nah jadi dipotong sampai betul-betul tidak berwarna kecoklatan seperti ini ya nah kalau seperti ini berarti itu harus masih harus kita potong nah ini sepertinya masih ada spot ya disini ya masih ada spotnya nah ini masih ada spot-spot merahnya ya sil ya nah kalau seperti ini masih ada ya berarti kita potong lagi ya nah sampai betul-betul tidak terlihat ya teman-teman ya nah seperti ini sudah berwarna putih ya sudah bersih ya selanjutnya kita berikan fungisida ya agar tidak terserang jamur ya ketika nanti kita menanamnya nah kalau sudah seperti ini kita olesi dengan fungisida ya nah pada bagian bawahnya ya kita oleskan dengan rot-up tadi ya nah ini kami sudah membasahnya dengan air sekarang kita oleskan pada bagian yang luka ya nah rot-up ini berfungsi untuk merasam pertumbuhan akar ya teman-teman sambil menunggu dia kering daun yang sudah menguning kita ambilin ya kita ambilin saja ya nah kemudian daun yang ada ini ya kita lipat kita akan menyungkupnya ya teman-teman ya jadi tujuan kita mengikat daunnya ini ya nanti akan kita sungkup ya dengan plastik ya yang bertujuan agar daun ini tidak terjadi tidak cepat terjadi proses penguapan ya dan daunnya itu tetap sehat terjadi ya sambil kita menunggu aglonemanya kering ya tadi ya setelah kita berikan fungisida sekarang kita siapkan media tanamnya nah kemudian pot yang saya gunakan lebih kecil ya dibandingkan pot yang pertama tadi ya nah pot yang saya gunakan ini ukuran 17 ya teman-teman ya nah media tanam yang kita gunakan disini masih menggunakan arang ya nah kemudian disini ada kita kokopit ya kita siapkan kokopit ya nah kemudian disini ada sekam bakar ya nah ditambah dengan tanah ya tanah gembur yang sudah dicampingan buku kandang ya nah kita berikan arang pada bagian dasar ya media tanam tidak usah banyak ya cukup segini ya kemudian kita campur ya kita berikan kokopit sedikit nah ini kita berikan kuraden ya berfungsi untuk agar semut-semut tidak menyerang ya pada media tanam tidak usah banyak cukup segini ya setengah sendok makan ya kita campurkan ya nah sekarang langsung kita masukkan nah ini sudah kering ya teman-teman ya nah setelah kering seperti ini saatnya kita tanam pada media tanam yang sudah kita siap nah kita pastikan betul-betul media tanamnya itu padat ya nah kemudian kita tekan-tekan ya seperti ini ya bentuknya teman-teman selanjutnya kita siram ya teman-teman ya dengan menggunakan plastik nah sesuai dengan ukurannya ya jadi sudah kita ukur sesuai ya teman-teman nah ini sudah kita sungkup ya teman-teman ya nah kalau sudah kita sungkup seperti ini kita biarkan kurang lebih 2 minggu ya nah kemudian dalam proses penyungkupan ini tidak perlu kita siram lagi ya karena tadi medianya sudah kita siram ya hasilnya akan kita share di video selanjutnya ya nah demikian dari kami ya mudah-mudahan bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf salam pencinta tanaman hias assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Sub indo by broth3rmax